Rumah Tensiasi adalah sebuah prototipe sederhana dari konsep perubahan masa depan. Kami beri nama Rumah Tensiasi, di mana kami menggabungkan antara konsep home automation dan penggunaan energi terbarukan. Rumah Tensiasi menggunakan device home automation untuk Penerangan device tersebut dipasang untuk menerangi ruangan dalam rumah maupun luar rumah, selain mengacu pada intensitas cahaya di luar rumah. Device tersebut disetting sesuai dengan kebutuhan seperti lampu penerangan luar rumah seperti teras akan hidup dan mati sesuai dengan intensitas cahaya dan lampu ruangan disetting sama seperti penerangan teras. Kemudian lampu untuk ruang keluarga, kamar tidur, kalam mandi, dapur, dan tangga saat malam hari akan mati jika tidak ada aktivitas di ruangan tersebut. Pendingin ruangan device tersebut dipasang untuk menentukan nilai suku yang diperlukan mendingin dan ruangan mengacu pada panas tubuh manusia pada ruangan tersebut, sehingga tetap menjaga kesehatan tubuh manusia. Tidak terlalu dingin untuk terlalu panas melainkah menyesuaikan dengan panas tubuh manusia agar sebuah tubuh manusia terjaga. Remote device digunakan sebagai pengganti remote konfesional untuk mengendalikan peralatan elektronik di rumah. Hanya dengan perintah suara maka perangkat yang diperintahkan akan bekerja. Keamanan Setiap orang atau anggota keluarga dalam rumah harus terdaftar dan memiliki akses sesuai dengan kebutuhan dan dibedakan antara anggota inti atau tuada, sekunder atau pekanja di rumah. Gerbang dan semua pintu hanya dapat terbuka melalui anggota atau orang yang memiliki akses. Membuka dan menutup jendela akan diatur otomatis sesuai dengan fungsinya. Seperti jendela ventilasi akan terbuka dan tertutup secara otomatis, sesuai dengan jadwal dan dapat dioperasikan melalui perintah suara. Tiap sudut atau celah rumah yang berkemungkinan dapat dimasuki malik, terdapat sensor pendekensi manusia yang juga terdeteksi. Gerbang, pintu, dan jendela akan menutup dan terkunci secara otomatis dan dapat dibuka dengan akses log. Seluruh log akses akan terdokumentasi waktu foto dan ID akses. Rumah kentasi juga menggunakan energi terbarukan, solar host system. Solar host system yang digunakan adalah sistem SHS on grid dan off grid, di mana para sepatah hari akan terserap foto-foto atau solar panel Schneider. IH-PV0875W yang dirangkai paralel sebanyak 40 panel yang akan menghasilkan 3000 WP yang akan dikendalikan oleh MPPT dari Schneider Connect. MPPT-60-150W, solar charger controller, kemudian diseluruhkan ke solar in-carter Schneider SW, solar hybrid in-carter 230V, yang kemudian digunakan oleh perangkat elektronik rumah. Kapasitas baterai yang digunakan sebesar, 18 KWU, yang keperluan konsumsi listrik pada malam hari dengan daya lektif rumah 1200 Watt. Generator turbin angin vertikal, generator turbin angin digunakan sebagai BA tektif kemusuh hujan, sinar matahari tidak terlalu panas dan angin berkepencah. Generator turbin angin memanfaatkan tingginya intensitas kecepatan angin untuk membantu pengisian baterai solar ke sistem dan tidak memaksimalkan karena intensitas cahaya, matahari tidak tampung mencatat tegak maksimal pada solar panel. SPH Sures, sistem pemanfaatkan air hujan dan sumber resapan adalah sebagai bentuk penggunaan energi terbarukan dari penggunaan air PDAM. Air hujan dan ditampung pada...